Yo, halo semuanya, balik lagi bersama aku di Z&E, let's enjoy the game! Oke cuy, seperti biasa video kali ini gue akan langsung saja meneruskan seris bermain game kita, yaitu bermain game One Piece Pirate Warriors keempat. Di video kemarin yang sudah kalian bisa lihat, kita sudah menggunakan karakter buah Hancock ya. Untuk membantu Luffy menyelamatkan es dari eksekusinya di angkatan laut cuy, itu benar-benar chaos banget ya. Maksudnya banyak sekali pertempuran yang kita temui, apalagi kita bertemu dengan 3 Admiral sekaligus guys ya. Yaudah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita akan melanjutkan gamenya, oke? Kita langsung saja masuk ke level yang keberapa nih kira-kira? Oh yang kelima guys, kayaknya ini bakal jadi level terakhir di chapter ini kayaknya ya. Luffy, oke. Luffy berhasil katanya, waduh. Nah ini dia, kita bisa pakai si S nih guys ya. Apa kita coba pakai S kali ya? Yaudah kita coba pakai S deh. Kita bakal coba pakai S ya, seperti apa S ini? Apakah dia akan sangat OP? Harusnya sih iya ya. Tapi sayangnya kalau kalian ingat di anime ya, ya ini bukan... Oke sebentar ya, kita dengerin dulu. Oke, akhirnya katanya kita berhasil mengelamatkan si S gitu guys ya. Oke, kenapa nih kok tiba-tiba Oyajinya katanya mau berhenti sebagai kapten guys. Gua lupa-lupa ingat sih art yang ini ya. Oh iya, dia tuh mau berkorban mungkin supaya kita tuh bisa kabur atau bisa melarikan diri dari sini guys. Makanya dia bilang katanya mau berhenti sebagai kapten gitu ya. Tetapi si S gak mau nih cuy. Oke, kebetulan banget kita pakai S nih ya. Kita sebagai S akan melindungi Oyaji atau Shirohige. Atau kapten kapal kita nih ya. Apakah kamu senang mengagepku sebagai ayahmu? Tentu saja, aku senang. Oke, jadi si Oyaji ini mau mengorbankan dirinya supaya kita bisa melarikan diri ya guys ya. Seperti itulah kesimpulan dari percakapan tadi cuy. Oke, kita bisa lihat mapnya gede juga nih. Eh, sama aja sih mapnya kayak kemarin ya guys ya. Came to escape from marine food alongside Luffy. Oke, katanya kita harus escape gitu guys ya. Sebentar ya. Kebetulan kita kemarin dapet banyak banget coin atau duit ya. Nah, ini bisa kita upgrade dulu sebentar ya. Seperti biasa kalau misalkan kelamaan kalian bisa langsung ini aja cuy. Apa sih namanya? Skip aja ya. Sebentar, ini aduh tanggung satu lagi nih guys. Waduh, kayaknya kita kekurangan ini deh. Token-token itu loh. Kayak token-token gambar seafood ya. Sama gambar lockpost gitu cuy. Duitnya memang banyak guys. Tapi kita kekurangan token gitu ya. Udah lah, kita bakal langsung set-set aja apa yang akan terjadi sama S ya. Ketika dia bersah untuk melindungi Oyaji. Kita coba dulu komo-komo-nya S-1. Wah. Waduh, kalian bisa lihat guys. Wih, dia kayak nembakin api gitu loh. Nih. Sret. Wah, keren sih. Ini lebih mantep. Aduh, kita ngelawan si Aokiji nih guys. Tapi harusnya Aokiji tuh lemak sama kita ya cuy. Soalnya dia kan kekuatan S. Waduh, itu kenapa dia... Oke. Dia memblokade sebuah rute. Dengan menggunakan kekuatannya. Oh, kita jadi harus melindungi si Luffy juga guys. Wah, ini GG juga sih kita ya. Aduh. Tenang, tenang. Kalau misalkan dia mengeluarkan jurus S. Kita lelehin pake api kita ya guys ya. Kita coba jurusnya seperti apa nih. Hmm. Lu rasain itu cuy. Wah, ini GG juga sih S ya. Ah, ini dia nih. Ini yang sakit nih guys jurusnya tuh. Langsung setengah darah kita loh. Destroy S-wall. Oke, kita gak mempan ya kalau dia bengkuin. Karena kita tuh api cuy. Aku mau nyobain jurus Hiken no S gitu. Gimana caranya? Oh, iya ini Hikennya nih. Oh, lu rasain itu panas gak tuh. Panasan tuh guys. Panas banget. Dia kayaknya kewalahan deh lawan kita. Soalnya kita ini kontra alaminnya dia ya. Oh, ini Aokiji. Oke, kita langsung pake jurus Hiken lagi nih ya. Pukulan api cuy, mantep banget. Tapi dia ngurang darahnya tuh dikit-dikit banget gitu guys. Hikennya tuh. Hikenya tuh. Aduh, bahaya nih Ace-Ax. Bahaya guys, bahaya guys. Sebentar ya, sebentar ya. Kita cari ini dulu deh. Kita ngambil lagi. Kita harus ngelawan si Aokiji kan, bener guys. Sebentar. Apa kita harus ngancurin kayak beginian? Tadi perasaan. Oh, iya guys. Kita harus ngancurin itu juga ternyata. Sebentar, sebentar. Aokiji-nya tuh cuma ngincer si Luffy doang ya. Bukan ngincer kita gitu guys. Mungkin kita ini bukan urusannya dia. Tapi urusannya dia tuh si Luffy cuy. Oke, sebentar. Mana Aokiji-nya kok hilang dia? Di sana guys, oke. Aduh, itu jurus sakit banget guys. Oke, saya dulu. Ayo Luffy, bantuin, bantuin. Langsung aja kita hiken ya. Aduh, gue mau nyobain urus itu selalu ke ini loh guys ya. Ke block gitu serangan gue. Ini lama juga loh menstunnya. Sebentar guys, sebentar guys. Tuh, kita harus menyerang Aokiji dan ngesupport retreat-nya si Luffy guys gitu cuy. Ini sadis juga sih serangan dia tuh emang gak bisa di Gimana gitu ya Oke kita udah berhasil kayaknya udah deh kita kabur aja kali ya Susah juga loh lawan dia nih Sebentar guys Lu mau nyari kotak ada gak kira-kira disini Aduh gak ada cuy Disana ada Oyaji ya Oyaji sedang berusaha mungkin untuk mengorbankan dirinya supaya kita bisa kabur Dipukulin sama Krocho loh Ayo Ayo Luffy kita kabur Luffy Sambil nyari darah dulu kali ya guys ya Baru kalau misalkan kita dapet darah Mungkin kita bakal ngalahin si itu Siapa namanya Aokiji ya Bentar cuy Ini aduh Membakan api dari tangannya sendiri ya Nice Lu mau nyari darah dulu nih cuy HP kita nih kayaknya berkurang parah nih Itu gak bisa guys Kalau ngelawan admiral tuh sakit banget gitu Itu serangannya ya Ini gak ada jalan apa-apa cuy Magma semua Aduh itu Sluffy kenapa berantan mulu dah Langsung aja kita hiken ya Oke langsung aja kita ngamuk ya Luffy Wah gila 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 Langsung kita hiken lagi guys Ini lumayan tebal juga cuy Luffy mana Luffy 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 nya mana sih Wah sekali komo doang loh ini kayak ginian Krochoan Eh Luffy mana guys Tadu Luffy nya mana Kita kan suruh nge support Luffy ya Mana sih Luffy nya Ini kenapa banyak Marine Commander disini Gue gak tau Sebentar guys Luffy nya ngilang gitu Tiba-tiba ya Oh dia ngejar Luffy Dia ngejar Luffy guys Oke nice mata banget Oke langsung aja kita ke tempatnya si Luffy aja ya Bahaya nih kita harus nge support Treat-treatnya Luffy katanya gitu Luffy tuh lagi dikejar-kejar Nah langsung aja kita hiken ya Oh ya ini sudah mengamuk disana guys Langsung aja kita hiken Aduh sebentar ada cutscene ya Apa-apa yang terjadi Itulah dia kekuatannya si Oyaji ya Apa sih namanya Kekuatan Gempa apa ya Wah gila Kombo api Udah 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 Yang penting kita bisa ngejauhin dia dari Eh Luffy nya mana Ayo Luffy Ayo sini 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 Haking gitu Bagaimana dengan itu? Yaminnya berpindah! Jangan terbuka dan menjelaskan kembali. Jangan terbuka. Jangan terbuka. Wah ini orang kalau dilawan Susah juga Si Es terpancing emosinya Gara-gara si Akaino Ngeledek Atau mengolok-olok Si Oyaji ya Atau Shirohige sebagai kapten Kaptennya Es gitu Atau kenapa kita masih ngelawan dia sih Luffy Luffy Nah langsung aja kita hiken nih Ini mau kalah sebentar lagi guys Oh jadi ini apinya ngikutin kita terus Eh ngikutin lawannya terus guys Shirohige Ini gua api gak tuh Masa itu Jangan lupa untuk mengalahkan Aokiji Jangan lupa untuk mengalahkan Aokiji Oke sebentar kita langsung aja menuju di map ada tanda titik gitu guys ya Kayaknya mapnya gak bakal keliatan sama gue ya cuy Soalnya kehalangan facecam gue gitu Gue mau naro facecam di kiri HPnya HP karakter kita gak keliatan gitu cuy Jadi serba salah mau naro dimana kita Soalnya kita sebentar Kita ngelawan Capuji Ong lawan Akainu Kita ngelawan Akainu cuy Tapi tenang ada Jinbe juga ya Ini udah kain Hiken gue Susah juga nih lawan Akainu Hati-hati juga guys ya Aduh gak kena dong serangan gue ya ampun Luffy tar dulu Luffy Aduh Luffy ini kadang rusuh juga loh dia loh Paling usah lihat serangannya Wah gila-gila sih Tapi enaknya si S ini dia serangannya jarak jauh gitu loh guys Aku kain kaki orang seitanya Kain sesuatu aja Mereka beneran Ah Kain sesuatu aja Loh Loh Kain Loh Kain Ah Uff Gila-gila Gila Ah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sabo-Sabonokento, Omae mitena sewa na yakero otototo Inakya, Orewa ikhiyo tomo Omoha nakatta Kau temen-temen itu, Sikata ni Koko no kori Oke, seperti biasa Kalo kalian mau baca subtitle nya, gitu kan Tinggal di pause aja ya, guess ya Dekedo, omae nar kagalaziai Sekarang itu kayak pusing banget Gue cuma baca intinya aja Kayaknya ini sebagai Sebagai Ya lihat aja dulu ya guys ya Semuanya memperhatikan Apa yang terjadi Pada S gitu Dan mungkin aja mereka itu Nggak menyangka semuanya gitu ya Mereka rela Maksudnya si S Relah berkorban Untuk menindungi Si Luffy atau sebagai adiknya Dari serangan Akaino Kan kalau kalian tadi bisa lihat Akaino tuh menyerang si Luffy ya Cuman dihalangi sama S gitu Supaya nggak kena Luffy gitu Intinya Oke cuy Kalian bisa lihat ternyata S sudah benar-benar Dia sudah benar-benar Meninggal ya Aduh Itulah guys Ya jadi Sebenernya kalian bisa ngambil pelajaran Dari peristiwa kita ini ya Yang kita alami di game ini maksudnya Bahwasannya jangan sampai kita terpancing emosi gitu Kalau kalian lihat tadi Si S ini kepancing emosi gitu sama Akaino ya Jadi si Akaino ngolok-ngolok si Oyaji gitu kan Dia kepancing emosi Dia nggak terima Kaptennya diolok-olok gitu guys ya Dan kemudian terjadilah pertarungan antara S dan Akaino Yang menyebabkan si S itu terkena serangan yang cukup parah Sehingga mengakibatkan luka yang sangat fatal Akhirnya dia nggak selama gitu ya Ya gitu guys Seperti itulah Oke Kayaknya level kali ini sudah selesai ya Berapa menit tadi? 16 menit kalau nggak salah ya 12 menit guys Oke Kita sudah selesai menelaskan level ini dan Sebentar ya Apa kita bakal lanjut atau Seperti yang kalian sudah lihat di episode kali ini Si S ternyata benar-benar sudah Apa ya Sudah tidak bisa diselamatkan lagi Karena serangan yang sangat fatal Yang ia terima gitu kan Dan itu kayaknya sih jadi Sia-sia gitu ya guys Ya usaha kita untuk menyelamatkan S itu kayak jadi sia-sia gitu Pada akhirnya S juga Nggak selamat gitu cuy Bahkan Si Oyaji juga Harus Mengorbankan dirinya gitu ya Aduh ya udahlah Namanya juga cerita ya Sesuai dengan anime sih guys ya Oke Untuk video kali ini bakal gue akhiri sampai sini dulu ya Seperti biasa bakal gue lanjut lagi besok Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton Semoga kalian terhibur And let me say goodbye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.